Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kisah para wali Teruslah berbuat baik meski melelahkan Karena lelahnya nanti pasti akan hilang Sedangkan bahalanya insya Allah akan terus ada Yuk kita simak kisahnya Dalam kitab Al-Hikam disana diceritakan bahwa dulu ada seorang wali Yang setiap hari bekerja sebagai hamil atau kulipanggul Atau dalam bahasa sekarang porter Walaupun beliau berprofesi sebagai seorang kulipanggul Akan tetapi dihadapan Allah SWT Beliau bukanlah orang biasa Bahkan menjadi wali Allah di masanya Seperti wali Yuloh pada umumnya Wali yang satu ini pun mempunyai karamat dan doa Yang langsung dimustajab oleh Allah SWT Suatu ketika Si wali tersebut ingin terbebas dari himbitan ekonomi yang dialaminya Atau financial freedom Tidak lain tidak bukan karena beliau ingin menghabiskan semua waktunya Untuk bermunajat kepada Allah SWT Sehingga Walhasil si wali tersebut pun berdoa kepada Allah SWT Ingin mendapatkan rezeki tanpa harus bersusah payah bekerja Seperti aktivitas kesehariannya Allah SWT pun mengabulkan doa si wali tersebut Melalui datangnya gelombang fitnah yang menarpahnya Ketika di pasar Si wali dituduh sebagai pencuri Sehingga jeruji besti pun menjadi tempat singgah dan istirahatnya Di dalam ruangan tahanan yang serba sempit dan pengap itu Si wali berdoa kepada Allah SWT Kenapa semuanya jadi begini? Padahal Yang diminta kepada Allah SWT kehidupan yang layak Terbebas dari himbitan ekonomi Atau financial freedom Dan ingin menghabiskan waktunya hanya beribadah kepada Allah SWT Allah SWT pun menyuruh malaikatnya menjawab doa tersebut Bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mengabulkan doa si wali Dengan jalan memberikan rezeki kepadanya Tanpa harus bersusah payah Atau bigoyiri iktisab Wallahuaklam Sekian kisah yang dapat kami sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Jilahi taufiq bal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!